Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Amin ya Rabbalah Amin Hari ini tema kita Sebenarnya Sudah sangat sering orang itu mendengar Meredam emosi Sering sekali kita Mendengarkan bagaimana Seseorang itu Marah Padahal kita juga tahu bahwa kita itu Seorang muslim Allah melarang kita marah Dalam hatis juga ceritakan Allah Ta'ala Buala kaljanah Jangan marah bagimu surga Jadi kesannya Hidayah tersebut itu hanya cuma sebagai Hanya sebagai Kata-kata yang hanya kita hafalin aja Hapal semua orang hafal Tapi orang-orang yang tahu agama itu pun sama Orang-orang seperti kita tahu agama masih aja marah Entah sama orang lain Entah sama saudara Entah sama anak istri Atau suami Itu Seperti tersebut Jadi kesannya Kata Rasulullah ini Tidak pernah dianggap Bahwasannya Kalau kita itu Tidak marah Allah itu akan memberikan surga Kalau kita marah Kita sudah pada tahu sebenarnya Pasti akan masuk neraka Tetapi kenyataannya Enggak Nah disinilah caranya Bagaimana seseorang itu bisa marah Karena tidak tahu bahwa Sesuatu yang terjadi di sekitarnya itu Adalah ujian bagi dirinya Sesuatu yang terjadi Semua yang terjadi di sekililing kita Ini adalah ujian bagi dirinya Bagi diri kita Ya Aku ciptakan kamu Ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar? Nah disinilah kita harus memahami Ayat demi ayat itu kita renungkan Kemudian kita harus paham Oh mas Bobby itu ujian saya Oh istri saya itu ujian saya Oh anak saya itu ujian saya Oh suami saya ujian saya Oh kendaraan di jalan itu ujian saya Oh orang lain ujian saya Harusnya seperti itu Nah inilah yang menjadikan Kita-kita orang Islam itu Enggak paham sebenarnya Dia ngerti ilmunya Ngerti Fakfu'anhum maafkan mereka Banyak yang tahu Wastaghfir lahum Mohonkan ampunan dosa-dosa mereka Banyak yang tahu Tetapi kenyataannya Enggak bisa Ya Akhirnya kita Mengingkari ayat-ayat tersebut Hanya tahu Tapi tidak bisa menjalankan Disitulah sebenarnya kita tahu Bahwa diri kita itu Sebenarnya masih ada setan Padahal diri kita sendiri Kalau dibilang salah Enggak mau Marah demi marah itu Kita lakukan Kalau enggak marah Iri Kalau enggak iri Fitnah dan sebagainya Keluarin aja terus-menerus Dan ini akan menjadikan Suatu kesatuan Yang namanya dosa Disinilah kita harus memahami Bagaimana caranya Meredam amarah Belajarlah faham Bahwa yang ada di sekitar kita itu Ujian bagi kita Yang tidak enak Ujian bagi kita Yang enak pun Itu ujian bagi kita Enggak perlu kita itu Terlalu bersenang-senang Juga enggak perlu Satu sisi Amarah Belajarlah Kita mohon ampunan Dapada Allah Ta'ala Kalau emosional Rasul mengajarkan Kalau kita marah Kita duduk Kalau enggak bisa Ambil air wudu Kemudian sholat Nah seperti itu Diajarkan oleh Rasulullah Tapi Kenyataannya Memang Sangat sulit Seorang yang tahu Agama pun Dia masih marah Bahwasannya Ujian di depannya ini Sudah bukan ujian Dia benci sama saya Itu kuncinya Sehingga marah itu Akan meledak Ini itulah Sesuatu hal Yang memang kita Tidak faham Bahwa yang ada Di sekitar kita ini Adalah ujian Dari mulai kita Itu akhir balik Hingga Allah memanggil kita Selamanya kita Tidak akan tahu Bahwa marah itu Sebenarnya adalah Setan yang masih Ada dalam diri kita Mudah-mudahan Ini bisa menjadikan Manfaat bagi semuanya Ayolah kita belajar Kalau Allah menceritakan Menyuruh Malaikat Jibril Melalui Rasul Jangan marah Bagimu surga Lakukan Jangan menunggu waktu Kalau ada kejangkelan Itu berarti Setan yang ada Dalam diri kita Diam Isifar Tersenyum Karena surga Sudah menanti kita Ingat Itu Ayo kita belajar Kalau kita menginginkan surga Mudah-mudahan manfaat Wallahu'alam Wallahu'alam Baruqallah Terima kasih